Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mas Menteri, apa kabarnya? Saat ini kita mau collab, nge-flop bareng keluarga tulip Nah kita nanti cari-cari tahu karena keluarga tulip ini Sudah merupakan seorang perawan Dari mana nih? Asli dari Indra Mayu, Jawa Barat Indra Mayu nih, Indra Mayu Indra Mayu, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Indra Mayu, Jawa Barat, Jawa Barat Dikenai ruang etong Siapa yang udah pernah makan-makan ikan etong? Itu luar biasa, enak banget Jadi kalian, teman-teman perawat Sesekali harus ke Indra Mayu Karena wisata-saya itu lagi agak booming kan? Jadi wisata-saya itu ada semacam Di pantai Eretan, sekarang lagi digalakan Wisata kuliner ya Ikan-ikanan ya? Ikan-ikanan ya, yang jelas ikan bakar Ikan bakar Ikan-ikanan ya Ada restoran- restoran juga banyak Di sana pesona laut yang paling banyak terkenal Emang dulu sebelum ada tol Cipali Itu jalanan utama ya Untuk menuju antar Jawa Pantura, pantai utara Yang Jamal ini Merupakan YouTuber terkenal Sekarang yang namanya keluarga tulip Bisa aja Sudah booming, ini dari Denheim Nah, kalau dari Mas Mantri sih Nanti yang tentu Nanyanya tentang perawat ya Karena beliau ini seorang perawat Nanti keluarga tulip juga Nanya-nanya ke Mas Mantri Nanti kita, apa namanya Nanti kita juga akan tanya-tanya Tentang Mas Mantri Van Patrol ini ya Jadi bagaimana sih bisa Hijrah gitu dari Perawat juga Mempunyai usaha yang lainnya Nanti kita saksikan Pemocara berikut ini ya Jangan lupa subscribe channel Mantri Van Patrol Sahabat Mas Mantri Van Patrol Perkenalkan nama saya Jamal Dimalik Asli dari Indramayu, Jawa Barat Datang ke Belanda Tahun 2002 ya 2002 Jadi hampir 18 tahun Tinggal di Belanda Jadi ya merantau di negeri Belanda Merupakan suatu impian ya Yang saya datang dari jauh Dari kampung gitu ya Kemudian merantau di Belanda Dengan dulu teman Tapi sekarang sudah menjadi istri saya Wow luar biasa Bunda tulip ya beliau Nah sobat-sobat ini Perlu Mas Mantri kasih tau ya bahwa Mas Mantri sama Kang Jamal ini Jadi beliau itu senior Mas Mantri ya Dulu kita itu satu asrama Dan satu kamar waktu di Betul di asrama Dimatikan pendidikan bahasa Belanda Itu beliau Dan beliau adalah orang yang termasuk memotivasi Mas Mantri Untuk supaya bisa lulus ke Belanda Jadi saya masih ingat nih Waktu saya ujian ya Ujian Ujian bahasa Belanda itu Jadi saya sudah selesai Kebetulan saya lihat Ada teman satu kampung nih Kebetulan satu kampung Waktu itu Itu berkenalan nih Ternyata Namanya Kang Zenal ya Kang Zenal Dari Patrol Kemudian Saya dari RRT Jadi Satu Satu Apa ya Satu kaum paten Tapi Beda kecamatan ya Beda kecamatan Kalau saya kecamatan Kandang Haun Tapi Gendang Beda nasib juga sih Kalau beliau itu udah jurat Jadi Jurnal yang memperau Jadi sekarang itu Tanahnya Kalau dari RRT Sampai ke Patrol Itu ya Punya beliau semua Di Itu tertulis tanah ini Milik orang yang sedang dibelah Bisa aja Semangat Ini Pak Kalau ini Kalau Kang Zenal Lulusan Mana Bandung ya Kalau saya ya Lulusan Akademi Perawatan PPNi Bandung Tahun Sembilan puluh tujuh Saya Dulus Jadi Yang tiga Keperawatan Itu kalau waktu itu Info dapat Apa Dapat info Ke Belanda Dari mana Ceritanya begini Waktu itu Saya Sedang berpugas Jadi Puskesmas Pembantu ya Tapi sebelum Saya bekerja Di Puskesmas Pembantu itu Sebelumnya Saya bekerja Di Bandung Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Oh Ya Oke Atau Lebih kenalnya Dengan rumah sakit Cibadak ya 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 dulu ya Dulunya Cibadak Cibadak ya Nah Di Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Itu sekitar Satu tahun lah Itu di bagian Penyakit dalam Kemudian Habis itu Orang tua meminta Karena Ya Orang tua sudah Mulai Tua Jadi Meminta Udah lah Daripada di Bandung Ke Ibrahim Pulang aja Yang dekat Dengan rumah Kerjanya Ya Kemudian Saya pikir-pikir Ya sudah lah Karena ini permintaan Orang tua Kemudian Saya balik Ke kampung Ke Iramayu Dan bekerja Dan diterima Pada waktu itu Di Rumah Sakit Al-Irshad Hauglis Oh Ya mungkin Ya tahun Pasti masih Pada waktu Betul Itu Baru-baru Sekitar Satu tahun lah Satu tahun Jadi Saya diterima Di sana Dan juga Bekerja Kurang lebih Dua tahun lah Sama ya Dua tahun Kemudian Ada Penerimaan Antur Buat Apa namanya Ada Di Puskesmas Ya Jadi Saya Kemudian Diterima Di Puskesmas Di Daerah Apa namanya Pokoknya Jauh Di daerah Pangkala Terus Ke belakang Yang Satu Di Daerah sana Saya lupa lagi Sekitar Berapa tahun Yang lalu Itu Namanya Tapi Oleh dokter Itu Saya Diminta Untuk Membantu Puskesmas Pembantu Daerah Pangkalan Wah Luar biasa Di sana Itu Lokasi Puskesmas Itu Dekat dengan Kuburan Persis Di belakang Itu Kuburan Itu Pustu Ya Pustu Di sana Jadi Selama Kurang lebih Dua tahun Dua tahunan Jadi Bukan hanya Di Bekerja di Pustunya Tapi Saya Buka praktek Sendirilah Waktu itu Buka praktek Sendiri Di luar Ke dinasan Jadi Keren Mas Mantri Keliling Itu Istilah Di Mungkin Kamus Bahasa Indonesia Betul Jadi Saya Itu Mas Mantri Ifan Patrol Jadi Kalau Misalnya Saya Dipanggil Sama Seseorang Misalkan Orangnya Itu Tidak Punya Buat Bayar Buat Berobat Jadi Saya Dikasinya Pisang Atau Asil Atau Apa Jangan Jadi Tipikal Orang Kampung Ya Betul Pembayarannya Menghargai Juga Bahkan Ya Sebenarnya Bisa Lebih Daripada Nilai Yang Misalnya Bayar Uang Betul Jadi Saya Tidak Menerapkan Harganya Berapa Ya Mungkin Sering Juga Ditawarin Mantuk Apalagi Orang RRT Ganteng Ganteng Ya Bisa Jadi Dudu Nolak Ya Apa Namanya Waktu Itu Ada Juga Cuma Saya Masih Ini Kayaknya Di Sensor Ini Nanti Bunda Tulipnya Nanti Nah Terus Cerita singkatnya Kemudian Ada Informasi Ke Belanda Nah Itu Singkat Ceritanya Saya Dapat Surat Kabar Waktu Itu Pikiran Rakyat Tidak 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 Terterah Terterah Di Apa Namanya Ada Lubungan Perawat Ke Kuwait Inggris Inggris Kemudian Eropa Nah Kalau Di Eropa Itu Belanda Ada Juga Jadi Sudahlah Saya Coba Coba Awalnya Saya Tidak Tertarik Tidak Tertarik Ya Saya Masih Bekerja Lumayan Ada Penghasilan Uang Tersendiri Jadi Waktu Itu Saya Sudah Banyak Alhamdulillah Menabung Bisa Beli Motor Jadi Ada Tawar Seperti Kayak Gitu Saya Ditelepon Sama Kakak Saya Di Jakarta Cobalah Nimal Ada Hubungan Perawat Ke Luar Negeri Kalau Kamu Mau Merubah Nasib Silahkan Dicoba Kalau Terserah Itu Pilihan Kamu Kalau Udah Dicoba Nggak Lulus Tidak Penasaran Ya Itulah Namanya Juga Orang Coba Dulu Katanya Misalkan Gak Lulus Ya Sudah Nggak Apa Jadi Kamu Bisa Bekerja Kembali Seperti Biasanya Jadi Waktu Itu Ya Dari Puskesmas Pembantu Itu Saya Harus Naik Ojek Dulu Mas Mantri Dari Pangkalan Itu Waktu Mau Mengikuti Ujian Tapi Sebelumnya Saya Ijin Lalu Sama Dokter Menang Menjawabnya Saya Mau Minta Cuti Beberapa Seleksi Jadi Karena Seleksinya Sekitar Dua Harian Atau Tiga Harian Lagi Akan Ada Ujian Seleksi Tertulis Kemudian Apa Si Bisi Kortes Waktu Itu Jadi Sudah Ya Sikat Ceritanya Sudah Tes Dan Ya Alhamdulillah Waktu Itu Ibu Saya Pernah Cerita Bermimpi Jadi Yang Mimpi Tentang Saya Itu Dapat Sesuatu Gitu Dari Dari Apa Namanya Waktu Gak Salah Pohon Pisang Buahnya Itu Banyak Bagus Kemudian Sampai Bener Bener Bagus Mimpi Mimpi Orang Terutama Ibu Saya Alhamdulillah Sikat Ceritanya Jadi Sebagai Pertanda Kemudian Jadi Lulus 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 Belanda Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Waktu Itu Saya Urutan Ketiga Dari Bawah Jadi Dua Mas Ada Lagi Yang Tengah Tengah Mas Matri Dua Di Atas Tengah Lulus Dua Dari Bawah Tengah 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 Dari Sekian Orang Itu Luar Biasa Itu Jadi Alhamdulillah Berkat Perjuangan Orang Tua Terus Tahun 2002 Datang ke Belanda Kerja Di Mana Waktu Itu Kita Ditempatkan Di Waktu Itu Sebenarnya Saya Ofisial Secara Resmi Ditempatkan Di Zeiss Di Utrecht Yang Sebelah Samanya Tapi Ada Teman Kayak Gitu Kan Kebetulan Sebelum Apa Sebelum Pergi ke Belanda Saya Menikah Sama Bunda Tulip Jadi Honeymoon Itu ada Di Pesawat Ada Pesawat Garuda Jadi Nikahnya Persis Sebelum Berangkat Satu Hari Sebelum Berangkat Malam Itu Kita Berangkat Dari Tempat Luarganya Istri Kemudian Dateng Asrama Asrama Binawan Karena Jam 12 Siang Harus Berangkat Jadi Kita Tiba Di Asrama Bawa Perbakalan Kita Segala Macem Terus Kita Berangkat Ke Bandara Makanya Jadi Teman Ini Berbaik Hati Untuk Tukeran Berarti Yang Dari Zeis Jadi Saya Bilang Ke Apa Namanya Yang Waktu Itu Medfro Marina Sebagai Dosen Belajar Kita Jadi Saya Bilang Saya Baru Menikah Bagaimana Untuk Konservensinya Apa Saya Haus Di Asrama Putra Atau Di Asrama Putri Terus Ada Kebijaksanaan Tersendiri Jadi Ya Oke Yang Sudah Menikah Boleh Ikut Sama Istri Atau Istri Ikut Sama Suami Jadi Saya Memilih Kemudian Saya Ikut Sama Istri Aja Jadi Ada Kamar Tersendiri Kamarnya Istimewa Di Kamar Bo Warners Itu Di rumah Perawatan Orang Tapi Sebelum Ke Denag Itu Kita Ada Di Rotterdam Dulu Jadi Datang Dari Skipol Itu Kita Ke Rotterdam Masa Penyak Asrama Pembagian Betul Di Asrama Yang Erasmus Itu Yang Erasmus Buruk Yang Dekat Erom Masuk Di Sana Ada Namanya Jalan Susdaik Strat Susdaik Strat Nomor Berapa Saya Lupa Lagi Jadi Di Sana Ada Ada Bumbah Bumbah Banyakan Banyakan Bawa Ya Mungkin bisa Itu Juga Tapi Saya Lupa Lupa Pokoknya Di Rotterdam Jadi Ya Sudah Kita Di sana Ditempatkan Sebuah Kamar Besar Jadi Dibagilah Sama Yang lain Cuma Dua Orang Jadi Setelah Menjalani Sikat Cerita Pembagian Kerja Ofisial Secara resmi Saya Di Di Seis Kemudian Ada Temen Namanya Pak Rudy Jadi Beliau Boleh Bertukar Jadi Saya Di Genha Pak Rudy Ke Seis Jadi Selama Di Belanda Saya tinggal Dan Bekerja Di Genha Sampai Sekarang Menentak Di Kota DnH Nah Ini kan Sudah 18 tahunan Di Belanda Ini Ada Pengalaman Yang Luar biasa Enggak Terjadi Belanda Wah Banyak Banyak Kalau Diceritakan Luar biasa Ini Ceritanya Begini Yang Paling Saya Menarik Tahun 2004 Itu Saya Kan Kena PHK Karena Kontrak Kita Sama Majikan Di Tempat Kita Bekerja Dari Tempat Kerja Itu Kan Apa Namanya Setelah Dua Tahun Gitu Kan Jadi Kita Harus Memutuskan Pulang Ke Indonesia Jadi Waktu Itu Kita Memutuskan Ada Sebagai Teman Teman Jadi Yang Tidak Mau Melanjutkan Dengan Alasan Di Belanda Mungkin Alasan Pribadi Jadi Mereka Pulang Tapi Saya Waktu Itu Telepon Ke Orang Tua Gimana Saya Apa Saya Pulang Atau Bagaimana Orang Tua Bila Bapak Saya Terutama Ngapain Kamu Pulang Menyemangati Ya Ngapain Pulang Tahu Sendiri Kalau Di Indonesia Itu Kayak Seperti Ini Bayangkan Bapak Sudah Menyekolahkan Kamu Sampai Dari SD Sampai Perguruan Tinggi Berapa Biayanya Setelah Kamu Lulus Kamu Bekerja Berapa Gajinya Katanya Pikirkan Baik Ini Demi Masa Depan Kamu Sendiri Bukan Untuk Orang Tua Jadi Hal Semacam Itu Yang Menyemangati Saya Terus Tetap Tinggal Di Belanda Begini Mas Mantri Pengalaman Saya Yang Paling Menarik Luar Biasa Itu Hampir Setelah Saya PHK Berapa 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 Kali Lamaran Surat Lamaran Itu Saya Kirimkan Itu Kurang Lebih Hampir Seratus Lamaran Yang Saya Kirimkan Dari Belanda Kemana Putri Putri Untuk Berita Bertahan Ke Monster Ke Delft Ke Amsterdam Yang Saya Terima Tidak Ada Luang Kerjaan Tidak Luang Kerjaan Istri Waktu Itu Lagi Keadaan Hamil Saya Juga Tidak Ada Apa Pekerjaan Tetap Jadi Apapun Pekerjaan Yang Saya Dapatkan Saya Lakukan Sampai Jadi Kuli Panggul Di Delft Pernah Saya Lakukan Sama Teman-teman Yang Lain Juga Pernah Kerja Di Restoran Sampai Mau Ketangkap Polisi Karena Waktu Itu Status Ilegal Status Ya Setengah Ilegal Resmi Juga Masih Ada Karena Kita Masih Punya Suat Suat Hitam Putih Jadi Resmi Enggak Ini Juga Enggak Jadi Kita Masih Punya Tengah Tengah Karena Kita Masih Berbicara Juga Dengan Pengacara Jadi Pengacara Usahakan Kalian Ada Work Hiver Artinya Ada Temat Kerja Jadi Selama Itu Kita Berjuang Akhirnya Alhamdulillah Dari Sekian Ratus Lamar Itu Istitian Sering Menghitung Saya Sih Uda Yang Penting Sebar Sebari Kemarah Solicitasi Kesprek Dalam Bahasa Indonesia Itu Wawancara Dengan Tempat Calon Tempat Kita Bekerja Sudah Kemana Mana Jadi Alhamdulillah Ada Satu Tempat Bekerja Yang Menerima Kita Salah Satunya Di Wasna Selama Itu Tetap Saya Mencari Pekerjaan Yang Lain Yang Bisa Menjamin Masa Depan Saya Masa Depan Saya Melakukan Tempat Loncatan Betul Itu Kurang Lebih Tempat Orang Borjo Tempat Orang Kaya Semua Itu Saya Waktu Itu Dikasih Tips Misalkan Mau Pulang Vakansi Kemana Belibur Keluar Belanda Ada Pribadi Dari Keluarganya Karena Yang Merawat Dia Terima Terima Kasih Ada Ada Tempat Bekerja Waktu Itu Ya Udah Ini Rezekinya Kamu Sebenarnya Jarang Jarang Keluarga Pasien Kan Gak Kayak Di Indonesia Kalau Pasien Pulang Ini Ngasih Apa Ngasih Ngasih Kalau Belanda Termasuk Yang Sangat Jarang Banget Orang Ngasih Betul Ya Walaupun Itu Masih Hidup Biar Dari Keluarga Mereka Tau Yang Apa Dari Perawat Ini Baik Ini Sering Perhatian Apa Jadi Ada Tips Lagi Kemudian Pengalaman Itulah Yang Membuat Saya Semakin Bertahan Semakin Tegar Di Belanda Tantangan Suka Dukanya Luar Biasa Kalau Dukanya Tidak 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 Dicertakan Yang Suka Sukanya Sudah Kita Happy Happy Aja Alhamdulillah Sekarang Beliau Sudah Menjadi Saudagar Koyo Royo Tidak Bisa Ini sedikit apa ya, sedikit pengen tahu lah sebelum nanti Kang Jamal ngasih motivasi buat temen-temen perawat Dulu kan kalau misalnya dilihat dari tadi orang keluarga pasien ngasih tips apa berarti kan ngeliat perawat-perawat di Indonesia ini baik, bagus ya kan kerjanya kan Karena itu juga yang saya dengar dan saya alami sendiri bahwa kita perawat di Indonesia itu diterima banget kan di Indonesia Cuma waktu ngamar-ngamar banyak itu kenapa alasannya kata yang gak diterima? Alasannya itu yang pertama tidak ada loggongan karena banyak sekali kan yang sudah terisi kemudian Apa namanya mau gak sih mengusahakan ini izin kerjanya ada juga yang gak mau mereka terima instan aja seperti itu Jadi ya sudah pak, kalau seperti ini saya mundur aja gitu kan Jadi intinya ini bukan karena kompetensi kita yang diragukan ya Jadi perawat-perawat Indonesia itu ya sangat diterima, kompeten dan ya tidak hanya kita cuma sejajah dengan perawat-perawat ini Tapi kita bisa di atas gitu kan Jadi pas tidak diterima itu pertama karena ada loggongan kemudian kebanyakan waktu itu Itu teman-teman kerja itu gak mau ngurusin hal-hal izin kerja karena sangat birokratif banget dan sangat sulit sekali ya pak Ya sebagi mereka juga tidak tahu informasinya ya Karena mereka kan ini sulit ya mungkin malas juga ya Kebanyakannya mereka gak mau ngurusin hal seperti itu Tapi ya Alhamdulillah tahun 2007 itu ada sebuah rumah sakit ya Jadi tempatnya di Amselven mau mengurus gitu kan Karena mereka tahu karakter perawat-perawat Indonesia itu pertama sopan gitu Kemudian juga tidak banyak keluhan, kemudian juga rajin, kemudian juga ulek Ya jadi mereka senang lah dengan perawat-perawat Indonesia ini Jadi mereka mau menguruskan dan juga kalian katanya silahkan untuk mengurus izin tinggalnya Jadi 50-50 lah Jadi mereka apa namanya menyewa pengacara juga Sampai disewakan pengacara ya pak Ya betul ya waktu itu disewakan pengacara dari tempat kita bekerja itu Dan kemudian banyak juga teman-teman perawat Indonesia yang pada kesitu ya Ya betul Dan ini sebenarnya karena termasuk mas mantri juga ya Mas mantri ini saya bilang itu dulu ya Dulu mas mantri waktu itu saya kan sudah diterima Mas mantri waktu itu masih melamar-lamar kan Jadi saya kasih informasi kepada teman-teman yang dekat gitu Kebetulan kan mas mantri kan satu kap Jadi saya kasih informasinya Kemudian juga teman-teman yang lain seperti Pak Junaidi Dan yang lainnya pokoknya saya kurang lebih beberapa itu ada 8 orang gitu Banyak gitu kan Karena memang tempat ini lagi membutuhkan Bahkan waktu saya wawancara itu menanyakan ada nggak sih Menir Jamal Tuan Jamal Teman-teman anda itu yang perawat lah Jadi kita tidak lagi menyekolahkan mereka Saya bilang ada Jadi saya kasih informasinya ke teman-teman yang lain untuk segera melamar Dan ini kita juga Apa namanya Tidak terlepas dari peran Kang Arga Yang duragan post-play Karena beliau yang pionil Kemudian Ya membawa dampak yang sangat baik sekali Karena beliau istilahnya Kerjanya bagus Orangnya ganteng Baik hati Terus Suka bikin kelompok-kelompok orang Jadi makanya Kemudian Betul Mas Mati Betul Kalau ditempatkan itu Ya siapapun Teman kerja Di ruangan beliau Karena waktu itu saya Tidak sama-sama ya Dengan Kang Arga itu Saya ditempatkan di Bagian yang Orang-orangnya Yang masih Bisa diajak bicara Bisa diajak komunikasi ya Tapi kalau Kang Arga kan kepada orang-orang yang Pikun gitu ya Orang yang lupa atau gimana Jadi kadang-kadang ya Kita ketemunya itu Kalau ada istirahat gitu kan Pas saya jaga sore Beliau juga jaga sore Karena Beliau itu seringnya Jaga sore ya Kalau saya kan pagi Sore Malamnya Jadi ketemu sama beliau Di ruangan Beliau Karena saya kerjanya di bagian Somatik ya Begitu Ya Kang Coba bisa kasih motivasi ke teman-teman perawat Kang Ya Buat teman-teman Perawat Mas Menteri Fan Patrol Jadi Kalau kalian Sebagai perawat Sebaiknya Berusahalah Sekuat mungkin Berjuang dan berdoa Tunjukkan bahwa Kualitas perawat Indonesia itu Tidak kalah dengan Kualitas perawat Yang ada di Belanda Kita punya Ijasa Kita punya pengalaman Kerja Kita punya Pendidikan gitu Yang tidak kalah juga dengan mereka Jadi Kita buktikan bahwa Perawat-perawat Indonesia itu adalah Bisa Dan maju Serta sukses Seperti teman-teman perawat yang lainnya ya Betul Jadi ada juga yang menjadi pengusaha Ada juga pengusaha travel gitu ya Jadi Kalaupun Kita Tetap bekerja Sebagai perawat Mungkin Ada Kita kesempatan untuk Bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya Bahkan dari teman-teman kita yang dulu SMA juga Melanjutkan Di sini Datang ke Belanda sebagai perawat Kemudian juga melanjutkan Ke Niveau 5 Menjadi spesialis ya Perawat-perawat spesialis Nah mungkin Itu saja Mas Mantri Tanpatrol Yang bisa Saya berikan Tetap Optimis Tetap semangat Meraih masa depan Cita-cita Dan kita pelah Impian itu setinggilan Jangan lupa Subscribe channel Non-tri Button Button Terima kasih